Jemaah calon haji asal Subang mempunyai cara yang unik untuk menandai koper mereka agar mudah dikenali. Ya, mereka menggantungkan tanda pekenal yang tak lazim, mulai dari sandal jepit hingga gelas plastik agar kopernya tidak tertukar. Berbagai cara dilakukan jemaah calon haji asal Subang, Jawa Barat yang tergabung dalam kelompok terbang pertama. Mereka menandai koper dengan cara yang tidak lazim seperti menggantungkan sandal jepit, topi siswa sekolah dasar, kain lap, hingga gelas plastik. Para jemaah sengaja menandai koper mereka agar mudah dikenali dan tidak tertukar. Soalnya koper yang ada relatif seragam dengan pemasangan bendera dan nama pemilik. Bagi jemaah yang sudah tua, bentuk koper yang seragam relatif membingungkan. Memang ini salah satu strategi atau cara yang dilakukan para jemaah haji di masing-masing karung, di masing-masing regu dan karung sehingga memudahkan. Jadi kode-kode untuk memudahkan sebenarnya. Sebenarnya dari pemerintah sudah cukup dengan tutup atau bungkus koper ini sudah ada. Apa yang menjadi cirinya itu adanya identitas nama, nomor regu dan nomor rombongan serta embarkasinya. Sebenarnya sudah membantu, tapi jemaah lebih meyakinkan diri agar tidak tertukar itu tujuannya. Inisiatif mereka berarti ya Pak? Inisiatif, inisiatif jemaah ini. Jumlah jemaah asal Subang mencapai 1180 orang yang terbagi dalam tiga kelompok terbang. Para jemaah nantinya diberangkatkan melalui embarkasi Kertajati untuk selanjutnya diterbangkan ke Tanah Suci. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat.